Apa yang menyebabkan konflik Afganistan berkepanjangan sampai sekarang? Salah satu yang sangat penting adalah negara ini masih sulit untuk membangun satu identitas bangsa yang kuat mungkin pengamat di Indonesia yang menyederhanakan ini sebagai kemenangan rakyat Afgan melawan imperialis asing gitu Apakah pengamat-pengamat ini tahu seberapa besar kebencian ya di tengah masyarakat, di tengah sejumlah masyarakat Afganistan terhadap taliban? Halo semua, selamat datang di acara Polkov Talks Hari ini bersama sahabat Krishna kita akan berbincang dengan seorang penulis petualang sekaligus fotografer yang buku-bukunya menjadi bestseller di Indonesia ada selimut debu, ada garis batas, dan ada titik nol saya udah baca dua-duanya, kurang satu yang belum saya baca dan beliau adalah Agustinus Wibowo kita akan lihat dulu profil dari mas Agustinus Wibowo melalui video pendek berikut ini Agustinus adalah seorang petualang dan penulis yang menghabiskan masa kecilnya di Lumajang, Jawa Timur ia menempuh pendidikannya di Universitas Xinhua, Beijing dari sana ia memilih berkelana ke berbagai negara terutama di kawasan Asia Tengah saat ini kisah perjalanannya dapat dibaca dalam beberapa buku dan sejumlah artikel di surat kabar harian salah satunya adalah kisah Agustinus di Afganistan negara yang hingga hari ini kerap dilanda konflik seperti apa ceritanya? yuk simak obrolan berikut ini Halo Mas Agustinus, gimana kabarnya Mas? Baik, gimana Mas Ovet kabarnya? sehat-sehat kan? Baik juga Mas, ya sehat semoga Mas Agustinus juga sehat juga terima kasih loh Mas sudah mau menyempatkan untuk berbincang dengan kita di Polkov Talks hari ini terima kasih juga buat undangannya Mas Agustinus, kita kayaknya sekarang di media masa sedang banyak perbincangan tentang Afganistan negara yang sangat lekat dengan perjalanan Mas Agustinus selama ini sebagai petualang dan juga sebagai penulis dalam bukunya Mas Agustinus juga beberapa perjalanannya menyebutkan atau menuliskan perjalanan Mas Agustinus di negara tersebut boleh diceritakan Mas kalau pendapat Mas Agustinus dengan konflik yang ada di Afganistan sekarang ini? Ya, konflik di Afganistan sekarang sebenarnya sesuatu yang kita rasakan cukup mengejutkan ya bukan mengejutkan dalam hal ini akan terjadi sebenarnya sudah banyak pihak yang memperkirakan cepat atau lambat Taliban akan mengambil alih kekuasaan di Afganistan tetapi yang cukup mengejutkan adalah kecepatan yang luar biasa dan respons dari pemerintah resmi Afganistan yang haris tanpa orang-orang ini ini sungguh mengejutkan ya hanya dalam hitungan hari dan ini jauh dibawa perkiraan dari banyak ahli pakar internasional tentang seberapa cepat Taliban mengambil alih kekuasaan sebenarnya kalau saya rasa yang tentu yang cukup miris adalah dari pihak masyarakat karena selama saya tinggal di Afganistan saya selalu erat hubungannya dengan masyarakat Afgan saya tinggal dengan mereka dan saya merasakan ketakutan yang cukup kuat di kalangan masyarakat banyak teman saya yang saat ini belum berani keluar dari rumah karena mereka masih trauma dengan apa yang pernah terjadi di bawah pemerintah Taliban pada tahun 90-an mereka sangat khawatir apabila Taliban bisa melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah dan membunuhi orang-orang yang dianggap sebagai musuh ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang terutama teman-teman saya yang semula bekerja di bidang media atau bekerja buat pemerintah atau untuk LSM asing ini mereka sangat ketakutan dan yang lain adalah kalau kita melihat bagaimana suasana orang-orang Afgan yang sangat desperate sangat putus asa untuk melarikan diri dari negaranya sehingga bandara Kabul menjadi sangat kacau bahkan ada orang-orang yang bergelantungan di pesawat sampai ada yang terjatuh dari pesawat yang sudah mengudara ini menunjukkan ada ketakutan ya di kalangan sejumlah masyarakat Afgan yang sangat besar yang sampai membuat mereka mengambil keputusan melakukan hal yang sangat nekat seperti itu ini yang saya rasakan pada saat ini kita masih belum tahu Afganistan ke depannya kayak gimana orang-orang di Afgan sendiri masih dipenemi ketidakpastian dan kekhawatiran yang mencekam jadi kita harus terus mencermati kondisi di Afganistan untuk masa depannya ya oke tapi pelajaran apa mas yang bisa diambil oleh oleh masyarakat Indonesia dari kejadian di Afganistan kalau kita lihat konflik Afganistan ini sebenarnya sangat kompleks bukan cuma tentang masalah agama atau bukan masalah rakyat yang mengusir penjajah bukan seperti itu konfliknya ini sudah sangat panjang konflik Afganistan sudah dimulai sejak dimulainya negara ini negara ini dibentuk dengan garis batas yang digambar oleh kolonial asing ini sebenarnya sama dengan Indonesia kita juga mewarisi garis batas yang diciptakan oleh kolonial asing dan di Afganistan garis batas ini diciptakan pada pertengahan abad ke-18 demi kepentingan imperialis Inggris dan Rusia dan ini kemudian menciptakan suatu negara yang multi-etnik tetapi sejak awal etnik-etnik di Afganistan ini tidak bisa bersatu itu yang cukup mengenaskan karena sejak awal berdirinya Afganistan sudah terjadi pembantaian oleh etnik Pashto terhadap Hazara dan antara sesama etnik yang ada di Afganistan ini pertarungan pertumpahan darah itu sangat masing sehingga dendam-dendam dari masa lalu itu terus dibawa sekarang jadi ketika kemudian Afganistan mengalami perang yang berkepanjangan mulai dari invasi Soviet kemudian perang saudara mujahidin kemudian kekuasaan Taliban ini dimensi konflik antar etnik masih terus berlangsung bahkan ketika pada masa pemerintahan Republik Islam Afganistan resim yang didukung oleh Amerika dan komunitas internasional masih sulit untuk mengatakan Afganistan dalam kondisi damai karena serangan-serangan militan tetap berlangsung kemudian konflik etnik masih berlangsung dan kalau kita lihat Taliban ini kan juga bukan murni tentang agama di sini juga ada dimensi etnik orang Taliban kan juga didominasi orang Pashtun sehingga orang-orang yang non-pashtun kaum minoritas juga merasa terancam jadi kita lihat ini bukan sesuatu yang simpel sebagaimana banyak orang yang di sini melihatnya karena orang-orang mungkin tidak memahami dimensi kekompleksan dimensi konflik ini nah kalau yang saya rasakan ya apa yang menyebabkan konflik Afganistan berkepanjangan sampai sekarang salah satu yang sangat penting adalah negara ini masih sulit untuk membangun satu identitas bangsa yang kuat yang bisa menyatukan elemen-elemen bangsanya dan untuk membentuk satu elemen bangsa yang kuat bukan hanya sebuah kepercayaan yang tiba-tiba kita harus bersatu kita bersatu tidak bisa seperti itu itu harus lewat pendidikan harus lewat mitos-mitos kebangsaan yang ditanamkan secara terus-menerus nah bagaimana orang bisa membangun pendidikan kalau keamanan belum terbangun kalau ekonominya masih orang-orang masih lapar jadi ini banyak sekali yang masalah yang menghambat pembentukan nasionalisme identitas kebangsaan yang kuat di Afganistan jadi kalau kita lihat sampai sekarang ya banyak etnik-etnik yang non-mayoritas ya etnik non-pastun yang masih belum merasa diri mereka sebagai orang Afgan kalau kita lihat dalam sejarahnya nama Afgan itu sendiri adalah identik dengan orang Pashtun jadi Afganistan artinya negara bangsa Afgan atau negara bangsa Pashtun sehingga orang-orang yang non-pashtun ya merasa mereka bukan bagian dari negara ini dan itu yang saya rasa itu masih jadi problem yang cukup besar di Afganistan kemudian juga masalah hak-hak minoritas yang tidak dihargai sehingga mereka selalu berada dalam mode perjuangan itu yang baru setelah berdirinya Republik Islam Afganistan bahasa tajik ya bahasa persia atau bahasa dari tepatnya kalau dalam versi bahasa Afgan bahasa dari yang merupakan bahasanya banyak etnik minoritas diakui sebagai salah satu bahasa nasional ini kan satu perjuangan untuk mengakui hak-hak minoritas yang selama ini belum pernah diakui jadi saya rasa perjalanan Afganistan cukup panjang untuk bisa membangun satu identitas bangsa yang kuat dan untuk membangun sebuah perdamaian yang abadi di negara itu dan poin menariknya adalah konflik yang terjadi saat ini itu bukan hitam putih gitu ya mas sangat-sangat komplek ada banyak ada banyak ya ada banyak hal yang saling bersinggungan satu sama lain yang tidak bisa dijelaskan secara hitam putih ini Taliban atau ini pemerintahan yang resmi dan sebagainya gitu ya mas ya jadi memang tidak ada yang sempurna disini ya kalau banyak mungkin pengamat di Indonesia yang menyederhanakan ini sebagai kemenangan rakyat Afgan melawan imperialis asing gitu apakah pengamat-pengamat ini tahu seberapa besar kebencian ya di tengah masyarakat di tengah sejumlah masyarakat Afganistan terhadap Taliban ya kalau mereka terjun ke lapangan dan survei setahu saya ya dari mayoritas orang yang saya temui di Afganistan karena saya kebanyakan tinggal di daerah utara Afganistan ini tidak suka pada Taliban jadi bagaimana mungkin orang-orang yang orang-orang yang membenci Taliban ini menganggap bahwa Taliban adalah perjuangan bangsa mereka justru banyak orang Afganistan yang menganggap bahwa Taliban adalah penjajahan Pakistan karena Pakistan dalam sejarahnya punya peran yang sangat besar ya dalam dukungan mereka terhadap resmi Taliban tahun 90 itu yang orang tidak lupa gitu dan kalau kita lihat ya rezim pergolakan yang sekarang mulai berlangsung pasukan-pasukan yang anti Taliban ya mengatakan mereka sedang berjuang melawan penjajahan Pakistan jadi ini bukan di tangputi karena oh ini perjuangan rakyat Afgan melawan Amerika tidak seperti itu gitu dan yang mungkin yang orang juga saling apa menyederhanakan ya bahwa ini resimnya Amerika kalau kita lihat resim Republik Islam Afganistan yang didukung oleh Amerika dan komunitas internasional termasuk TPP dan itu melibatkan semua negara di dunia ini satu dia adalah Republik Islam dan dia juga berdasarkan syariat gitu ya dan dia juga melibatkan ulama dalam pembentukan hukum-hukumnya nah tapi juga karena Afganistan yang dalam resim ini ini sumber dana utamanya adalah dari bantuan internasional ya tentu komunitas internasional terus mengawasi dan mengawasi bagaimana penerapan hukum ya di Afganistan atau penerapan sistem di Afganistan ini sesuai dengan standar internasional dan kita sudah melihat banyak kemajuan di Afganistan ya dalam 20 tahun ini ya cukup banyak progres yang dicapai misalnya dalam hal pendidikan kaum perempuan banyak kaum perempuan yang telah berhasil ya di dunia bisnis ataupun juga dalam pendidikan kita lihat tim robot dari Afganistan bahkan bisa meraih medali perak ya tim robot perempuan ya dari Afganistan pelajar perempuan dari Afganistan meraih medali perak dalam kontes internasional ini kan suatu prestasi yang luar biasa sedangkan di pada masa Taliban bahkan perempuan tidak bisa keluar rumah ya tanpa ditemani mahram harus pakai burka, tidak boleh sekolah dan ketika melanggar mereka juga dibukuli ini kan satu kontras sekali dan kita harus mengakui ada banyak progres yang telah diraih oleh rezim Afganistan ini tentu ini juga bukan rezim yang sempurna korupsinya juga parah banyak inefisiensi juga ada juga faksi-faksi yang fundamentalis juga disini jadi ini juga bukan rezim yang sempurna tapi kita juga gak bisa menganggap oh ini kawan, ini lawan, ini harus kita pela ini jagoan, ini bajingan gak bisa sesederhana itu apalagi kita yang di luar negeri yang gak mengerti kekompleksan ya masyarakat Afganistan atau struktur politik disana oke baik Mas Agustinus, menarik banget seru untuk membahas soal Afganistan tapi dalam Polkhoftak hari ini Mas, kita gak hanya membicarakan soal Afganistan aja Mas, kita ingin mengulik lebih dalam tentang Mas Agustinus Wibowo perjalanannya selama ini dan kemudian pandangannya terhadap Indonesia soalnya itu sebenarnya orang Cina atau orang Indonesia sih gitu yang di Indonesia kok di apa, ngerasanya Cina begitu namanya Cina merasa Indonesia gitu jadi identitasnya sebenarnya apa tanah air itu sebenarnya apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati